Berbicara masalah daya ingat ya, kamu kalau misalkan sama dulu mantan, mantan kamu suka ingat gak? Mantan? Aduh, kadang-kadang ya, kadang-kadang soalnya mantan itu jadi materi stand-up juga gitu, jadi mau gak mau diingat-ingat gitu. Berarti diingat-ingat ya? Dipaksa diingat-ingat biar jadi, karena kan ada rumusnya kan, tragedy plus time equals comedy. Jadi yang dulu tragis sekarang jadi lucu gitu. Oke, tapi kamu ingat gak, kalau kamu itu adalah mantan vokalis kangen band? Lupa, lupa dia. Saya aja penggemarnya masih ingat sama sekali. Ini kalimatnya diklarifikasi dulu, saya mantan vokalis kangen band atau vokalis kangen band mantannya saya? Kamu ingat gak, coba ingat-ingat. Jujur. Saya sudah menyiapkan buktinya, kalau Ernest ini benar-benar mantan vokalis kangen band. Lupa? Kalau lupa saya kasih tau nih. Coba, coba. Lupa sih? Lupa ya? Lupa. Oke, penasaran pasti ya? Iya. Oke. Buat pemirsa di rumah, kita akan masuk cocokologi. Tentunya, Ernest ini mantan vokalis kangen band. Anda tidak percaya? Ini dia, kita masuk nih. Cocokologi. Pastikan Anda tidak mengajak mantan untuk menonton video ini bersama. Karena video ini tidak menjamin Anda bisa balikan. Kita akan mengungkap sebuah fakta, Ernest adalah adik dari Andika Pratama. Saya pikir ini terlalu mudah. Baiklah, kita ganti teorinya. Mari kita buktikan, Ernest Prakasa adalah mantan vokalis kangen band. Wow, 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 sumpah lu. Nah, kita lihat foto berikut ini. Ernest Prakasa memiliki 13 huruf. Kangen band memiliki 10 huruf. 13 tambah 10 sama dengan 23. Lalu apa yang istimewa dari angka 23? Ya, ya, ya. 23 adalah nomor buku Michael Jordan. Michael Jordan adalah mantan pemain basket. 23 adalah nomor David Beckham di Real Madrid. David Beckham, mantan pemain MU. 23 adalah umur Pevita Pierce. Dan dia adalah mantan saya. Semua angka 23 berhubungan dengan kata mantan. Wow, wow, wow. Apakah itu sebuah kebetulan? Mari kita lihat lebih jauh lagi. Kangen Band lahir di Lampung. Di Lampung terkenal dengan Kopi Lampung. Kopi Lampung berwarna hitam. Lalu apa lagi yang terkenal di Lampung yang berwarna hitam? Ya, ya, ya. Rambut Andika Kangen Band. Rambut Andika Kangen Band berwarna hitam. Dan ini fakta yang mengejutkan. Rambut Ernest berwarna hitam. No, no, no. Fakta yang tak terbatahkan. Andika sama dengan Ernest. Andika mantan vokalis Kangen Band. Jadi Ernest mantan vokalis Kangen Band. Tapi kita jangan berpuas diri. Mari kita lihat fakta berikut ini. FS Prakasa lahir di Jakarta 29 Januari 1982. Dia berjodiat Aquarius. Besio anjing. Lalu apakah hubungan Kangen Band dengan binatang cedik ini? Mari kita lihat. Selingguh, terpang bersamaku, penantian, karena dirimu, musai sudah, penantian yang tertunda. Itu adalah judul-judul lagu dari Kangen Band. Apakah Anda melihat sesuatu? Saya sih sudah lihat. Mari saya bantu. Terbukti, Ernest adalah mantan vokalis Kangen Band. Kamu masih mengelak? Luar biasa ini. Saya mau ketemu semua orang yang ini yang bikin. Cerdas sekali.